Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb, kembali lagi di channel youtube aku, Warnada Shivanet Bening Yeay! Oke, so video kali ini adalah another most requested video yang nge-request gitu Gak cuma di instagram sih, di youtube juga Terima kasih loh buat yang udah request video ini Dan aku buat hari ini Spesial banget buat kalian Jadi aku mau nunjukin my room tour Yeay! Dan juga cuma room tour doang Aku juga hari ini atau sekarang Nanti nih mau ngasih tau tips ke kalian Kan pasti kalian punya baju kan Atau barang yang masih layak dipakai Tapi kalian udah gak terlalu sering Nge-makai itu barangnya, kan sayangnya ya Kalo misalnya ngumpul di kamar atau di rumah Kayak nyempitin barang gitu Nanti aku mau ngasih tau tips-tipsnya Supaya kamar kalian jadi rapi Dan kalian bisa ngejual Barang-barang kalian yang masih layak Dan bisa mendapat uang saku lebih Ini Kita lanjut ya Kita masuk ke videonya Hiiii Sekarang aku di videoin sama mui Thank you mui Nah, so jadi kalo kalian ke kamar aku itu Yang pertama kalian temuin adalah Nih, dua benda ini Jadi ini adalah meja makeup aku Yang mau aku turun ini Boleh like videonya ya Jangan beli subscribe terus Nextnya Ini ada buat naro tas Eh naro tas, naro buku-buku kuliah Sudah Quran Ini ada barang-barang Ini kandung dari Vio Dari sahabat aku Ini ada tripod Dua dan yang pakai sekarang Terus ini ya buat random stuff aja sih Mau naro apa ke disini Ini aku mesen sendiri Mamu yang mesenin Terus ini kemarin aku dapet dari IKEA Mamu yang beliin Nih, jadi ada design-nya gitu disini Ada tangga, ada melody-nya gitu Ini juga sesuai kan Berutnya N Karena belongs to me Gucu sih Di balik ini Jadi kayak Aku tuh harus cepat Karena nada tuh sangat amat cepat Ya Terus pasti nanya dong Ini kan nanti kalau di komen Nah deh ini boleh di mana sih Ini tuh ada instagramnya Jadi nanti insya Allah Aku tulis di description box ya Terus ini kursinya Biru dari IKEA Gitu Dan next kesini Itu ada kamar mandi Jangan ditunjukin lah ya Kan gak mungkin Tunjukin gitu ya Tidak penting gitu ya Nah ini ada sepatu Ada beberapa sepatu yang sangat Aku taro disini Karena emang udah gak aku pake Biasanya tuh kalo yang aku pake Itu dibawah Gitu Ya jadi kurang lebih satunya gitu Jadi aku masukin lagi Oke Kita next ke barang selanjutnya Irga Yeay Jadi ini tuh adalah Random Ini baru di dekor tuh Beberapa hari yang lalu Jadi ini ada NS AB Terus ya ini ada My Silver Play Button Terus next Ada ini Ini lucu banget deh Jadi ini tuh meja belajar Meja belajar Yang bisa di Ikea Terus next Ada ini Ini lucu banget deh Jadi ini tuh meja belajar Meja belajar yang bisa dilipat Jadi kamu tuh tinggal gini Terus di Giniin Ditarik dikit Disangkutin deh Tadaaa Jadi Gitu Ini bisa kamu dapatin di Ikea juga Banyak gak di Ikea Ini saya maaf ya Terus ini Ini beli dimana aku lupa Pokoknya di toko-toko Aksesoris rumah gitu sih Terus lanjut lagi Ke daerah sini ada kursi Ya buat kalau disini Misalnya mau belajar gitu kan Terus ini Sebelah sini udah bagian kasur nih Gitu Disini ada drawer gitu Disini ada macem-macem pokoknya ya Ada casan Ada headset Terus ada buku-buku yang kaya pake disini Gitu Buku-buku kuliah tuh Ini ada kamera buat foto endorse Semuanya 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 Cato Beb Ini ada power bank Laptop HP Remote AC Dan ini kasur Bagus Bagusnya Fakta lucu adalah Aku ngelepernya nutup ini Gordon Tau kenapa? Gapapa Karena males aja Tanah Disini kan Gendalanya tuh gak di bawah Jadi kalo misalnya di atas tuh kalo udah pagi Itu keliatan Jadi aku suka banget Jadi gini kenapa? Karena emang kegedean selimutnya Dan lanjut ke sini Tadaaa Nah jadi ini ada lemari aku Jadi kita luka deh ya Sebentar lah ya Tadaaa Jadi Ada dua sih ya Dua bagian Sebenernya sama Intinya baju-baju aja Aku gak terlalu dipisahin gitu Ini tuh udah aku sortir Ternyata udah banyak banget Tapi udah mau aku jual Tau gak? Aku sumbalkan ke patiasuhan Dengan korban-korban lombong gitu Jadi disini Itu ada tempat kerudung Semua kerudung disini ada pasmina Ini ada segi empat Terus ini Aku juga niatnya mau jual segi empat aku sih Ada yang mau gak? Terus di bawah sini aku taruh mukena Supaya gak banyak debu Dan disini baju-baju Ini Ini adalah baju yang jarang banget dipake Ya tapi ada kemungkinan untuk pake Jadi gak aku jual dulu Nah Kan sebelah sini udah Sebelah sini juga ya Kurang lebih sama ya Ini emang lebih banyak Karena kan tadi gak ada tempat kerudungnya Ini juga udah aku sortir Bayangin gak? Kayak sebanyak apa Nah Jadi aku mau kasih tips ke kamu Kayak Gimana sih caranya bisa nge-sortir Terus kayak gak liputin Kalau misalnya nge-sortir Kadang ada yang Ih ini gue taruh dimana nih Bajunya Masalah numpuk Gitu kan Jadi aku yang tips ke kamu Kamu tuh bisa ngejual barang Kamu tau gak sih Barangnya kan masih layak dipakai gitu kan Sayang gitu Kalau misalnya Dia diam main gitu aja di rumah Yang kadang malah rusak Itu baju Itu sepatu Nah Jadi kamu tuh bisa ngejual Satu aplikasi yang aku udah pake Dan udah ada foto aku Aku udah udah ngejual barang-barang aku disana Ada baju disana Nanti bakal ada barang-barang lain Itu nama aplikasinya Caroselle Jadi ada berapa baju Nanti bakal aku tunjukin Jadi yang pertama Aku tunjukin sepatu dulu ya Sini-sini Nah jadi ini sepatu yang pertama Yang bakal aku jual ke kalian Ini tau gak? Kalau kalian nampak Kalau ulang tahun aku Nih Bagus banget kan Kayak Cinderella tau Merti Cinderella versi gold Jadi ini tuh dulu Aku beli ini Untuk ulang tahun aku Dan gak pernah aku pake lagi Gitu Cocok banget sih sebenernya Kalau buat ada pesta-pesta gitu Buat yang suka pesta-pesta Ukurannya Ini tuh 39 Kita coba yuk Ta-da Aku jadi tinggi seketika Auto tinggi gue Yeay Yang kedua tuh Ada sepatu olahraga Siapa nih yang mau kurus? Nih satu olahraganya Aku turun dulu ya Oke Terus sekarang Kita lanjut ke baju Oke Nah jadi ini baju aku Yang mau aku jual ke kalian Dan aku masih ada baju-baju lain Tunggu sebentar Tadaaa Ini dia Ini gue aku post Semuanya di karosel aku Ada baju ini Ini baju And aku waktu itu Terus ini Ada calories don't count Buat kamu yang suka makan banyak Tuh loh Bajih Alhamdulillah Bajih Buat kamu yang suka makan banyak Ini cocok banget nih Jadi kayak Yaudah Gue gak ngitung coloring gue Hibadu lah Ini cocok banget Ini masih bagus-bagus semua Jadi kalian bisa dapet ini Carosel Gimana sih caranya Nat? Gimana sih cara jual Dan cara belinya Nat? Nah sekarang aku bakal install tips-tipsnya Kita bintang ke sebelah sana Nah jadi caranya yang pertama itu Kamu bisa siapin baju atau barang-barang kamu yang mau dijual Terus aku kebetulan disini dari kerudung Baju sampai celana itu payah aku jual semua di karosel Terus kalo misalnya kamu udah pake bajunya Atau udah siap nih bajunya Kamu tinggal foto deh Bisa foto full body Misalnya terus fotonya kalo full body dari sisi yang berbeda Dari depan, dari samping, dan dari belakang Terus kalo misalnya kamu males foto Harus ada kamunya gitu Kamu bisa digantungin kok Digantungin dimana aja Yang penting ada cahaya yang bagus Terus kamu bisa buka app store atau play store kamu Kalo misalnya kamu belum ada si aplikasi caroselnya Terus tinggal search carosel Kalo aku udah ada Jadi tinggal open Nah nanti bakal diarahin ke home-nya Ini dia home-nya Dan disini Udah ada orang-orang yang ngepost barang-barang mereka Bisa pre-love Dan bisa yang baru juga loh Terus kalo misalnya kamu pengen jual nih Misalnya gimana sih Terus kamu tinggal pencet sell Terus pilih tuh bajunya Baju yang kamu pengen jual Nih Ini calories don't count Terus tinggal nyeselain kategorinya Mau yang mana ada banyak banget Jadi tinggal pilih aku Pre-love women's fashion Women's clothes Ini tinggal menyesuaikan aja Namanya pengen ditulis jadi apa Clothing type-nya top Bisa jual bawahan juga Size-nya Aku S Ini yang item conditionnya Jadi bisa baru Dan juga bisa yang udah kamu pakai Atau pre-love Untuk penyirimannya Kamu bisa pilih dua juga nih Entah itu ketemuan Sama si customer kamu Atau kamu juga bisa lewat delivery aja Biar cepet ya kan Nah ini si kolom deskripsi itu tuh Supaya ngisi kita cerita di balik baju kamu itu loh Supaya orang-orang kan kayak lebih tertarik Sama baju kamu List it Kamu bisa langsung share loh Ke Twitter sama Facebook Kayak gini nih Kebetulan aku lagi nggak ada Twitter sama Facebook Jadi di maybe next time aja So here it is Ini ya foto-fotonya Tuh ada merk sama size-nya Dan ini ada barang-barang aku yang lain yang mudah aku post Jangan lupa di cek ya Segampang itu loh Yeay Guys Jadi tipsnya udah Terus di room tour juga udah Jadi kalian udah seneng doang Aku udah ngasih kekalikan room tournya Semoga kalian udah suka Jangan lupa buat di like Di subscribe Di comment Dan juga di share I'll see you on the next video Bye bye Hahaha Banyak banget yang ada di sini ya kan Terima kasih Jadi kita langsung mulai aja Kita mulai dari Aku bangun tidur So Aku tuh bangun tidur ngapain sih Nah Yang pertama aku lakuin sama bangun tidur itu adalah